Halo semuanya, video kali ini kita mulai dari Tol Cikampe Tapi yang beda adalah di video kali ini aku akan pendudukin ke kalian Dimana rasanya perjalanan lewat Tol Layang Jakarta Cikampe Gimana seru dan sensasinya, simak terus videonya Jalan Tol Layang sendiri kalau dari arah timur bisa teman-teman lewati sebentar masuk ke pintu Tol Karawang Parat Jalan Tol Layang ini sendiri diperuntukkan untuk kendalaan penumpang kecil yang tingginya tidak lebih dari 2,1 meter Jadi ini artinya buat kalian yang pakai mobil SUV besar macam bajiro dan lain-lain Yang apalagi ditambah dengan Roof Box dijamin gak bisa lewat jalan ini Karena ini dipatesi juga karena untuk keselamatan teman-teman sendiri Mengingat jalan layang ini anginnya juga cukup kencang pas di atas Dan kontur jalannya juga ada naik turun serta di beberapa ruas sambungan jalan itu tidak rata Jalan Tol Layang Jalan Tol Layang Nah ini kita sudah mulai naik atau memasuki Jalan Tol Layang sendiri Jalan Tol ini dikenal dengan nama Jalan Tol Layang Jakarta Cikampe atau Cahpek ya seingatannya Jalan Tol Layang Jakarta Cikampe atau Cikampe Jalan Tol Layang Jalan Tol Layang Jalan Tol Layang Jakarta Cikampe atau Cikampe Jalan Tol Layang Jakarta 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 Cikampe Jalan Tol Layang Makasih Jalan Tol Layang Joel Sekarang Jalan Tol Layang Jakarta Cikampe MEZ apa ya pokoknya itulah MBZ jalan tol MBZ kalau teman-teman gak tahu lama lengkapnya ruas tol MBZ ini sendiri kalau dilewati dengan kecepatan yang rata-rata itu agak bergombang ya teman-teman pada bagian sambungannya terutama selain itu jalanan ini juga tidak full lurus maksud ini maksud saya itu tidak full lurus yang rata tapi naik turun mengikuti kontur jalan yang ada di bawahnya biasanya kalau di bawahnya ada jembatan penyebelangan atau ada apa itu jalannya akan naik sedangkan kalau gak ada halangan jalannya akan diturunkan ke tinggiannya kemandangan disini cukup indah teman-teman di sebelah kiri kanan biasanya terdapat gedung-gedung pencakar langit nah itu di depan ada kayaknya itu bangunan apartemen kalau perkantoran kayaknya gak mungkin tapi gak tahu itu bangunan apa di sebelah kiri jalan ini juga ada terdapat seperti jalan lagi itu adalah jalan LRT atau nantinya akan dilengkasi kereta LRT LRT itu temannya MRT aku juga gak tahu bentuknya kayak apa karena belum jadi juga ini jalannya ini jalannya kalau gak salah nah ini aku lewat sini pas pagi hari ya teman-teman sekitar pukul 7 atau 6 lah sekitar segitulah itu kondisinya juga cukup gak terlalu rame karena emang yang lewat di atas ini mobil pribadi yang gak terlalu gede juga teman-teman dan untuk truk, bis, dan lain-lain itu lewat yang jalan bawah atau jalan yang lama selamat menikmati Jalan tol layang ini atau jalan MBZ sekarang namanya itu dibangun dengan tujuan mengurangi kemacetan panjang yang biasanya terjadi di sepanjang jalan tol Jakarta Jikampek terutama dari Exiting dimulai dari Simpang Susun Cikunir hingga gerbang tol di Karawang Barat sepanjang sekitar 30 km dan atau di KM 9 dan KM 48 biasanya itu disitu mengacet marah terutama kalau jam kerja dibarengi dengan jam biasanya jam pabrik ya jam pabrik itu jam pabrik pokoknya karena di daerah situ itu terdapat banyak-banyak banyak kawan pabrik sehingga mobilitas kendaraan juga cukup banyak di daerah situ dan pemerintah memerlukan sebuah jalan yang untuk mengatasi kemacetan terutama untuk kendaraan pribadi agar tidak mengganggu atau tidak bersenggungan langsung dengan kendaraan-kendaraan berat dan kendaraan umum lainnya nah, sorry ya bahasa aku beli potan karena memang kayak gitu sih nah, karena diperuntukkan untuk kendaraan pribadi kecil maka jalur yang layak ini lebih apa ya namanya lebih lancar lebih lancar lebih enak lebihnya bisa santai lah di atas jadi gak terlalu ribet jadi apa ya bahasa misalnya ribet ya ribet jadi gak terlalu ribet karena persenggungan langsung dengan kendaraan-kendaraan besar macam Optimus Prime dan kawan-kawannya Optimus Prime tau gak Optimus Prime berapa ya itu kendaraan-kendaraan seperti trailer itulah menyebutnya Optimus Prime karena di film Optimus Prime kayak gitu bisa dilihat di sebelah depan itu ada sebuah bangunan ikonik nah itu berbang tol apa ya namanya ya berbang tol wisata apa itu namanya aponya wisata-wisata itulah nanti aku kasih infonya ya grand wisata nah grand wisata kalau gak salah loh ya kalau salah dong mau dimakan karena aku bergerak sini jadi gak terlalu kapal nah bisa dilihat kan jalannya gak terlalu lurus maksudnya gak gak lurus yang gak naik turun kalau dibandingkan dengan jalan LRT yang disebelahnya kalau jalan LRT itu ketinggiannya konstan teman-teman karena gak mungkin kalau kereta itu naik turun bisa ngos-ngosan dia beda kalau mobil nah ini naik lagi nanti di depan turun lagi nah seperti itulah teman-teman selamat menikmati selamat menikmati nah sekarang mau tahu berapa biaya pemerintah yang dihabiskan untuk membangun jalan tol ini jalan tol ini pembangunannya menghabiskan biaya sekitar 355 miliar tapi itu per kilometer teman-teman bayangin aja ada sekitar tadi berapa 39 sekitar 39-60 meter lah itu dikali 350 miliar jadi berapa itu tetanya pokoknya jadi sekitar 16,23 triliun data ini aku dapat dari wikipedia teman-teman dan jalan tol ini dirismikan menggunakannya oleh presiden Jokowi Toto pada tanggal 12 Desember 2019 jadi sekitar sudah dapat tahunnya dan 2 tahun ya teman-teman nah ini banyak apartemen lagi disini dan jalan LRT-nya putus emang belum jadi sih jalan LRT-nya tapi tiang-tiangnya sudah sudah berdiri tegak ini aku sudah memasuki wilayah Kabupaten Bekasi di depan itu adalah akhir dari jalan ini sebentar lagi kita akan mengakhiri perjalanan di jalan layang ini kalau teman-teman mau ke arah lingkar luar ambil yang lajur sebelah kiri ya teman-teman kalau lingkar dalam ambil yang sebelah kanan kalau lingkar dalam cawang dan lain-lain itu ambil sebelah kanan ya satu lagi buat teman-teman yang bingung mas kalau mau ke Merak gimana ambil sebelah mana jawabannya adalah lewat lingkar dalam aja teman-teman ini aku sekedar menepi sebentar buat ngecek kendaraan nah ini apa namanya lajur darurat ini bisa untuk satu kendaraan ya teman-teman jadi untuk berhenti sebentar kalau kendaraan dalam kondisi darurat tapi ingat bukan tempat istirahat teman-teman apalagi tempat foto-foto sangat-sangat dilarang ini aku berhenti sebentar karena pada waktu itu aku ngecek google map karena gak terlalu hafal juga jalan di jalan nah ini jalan udah mulai turun ke kiri itu ke lingkar luar ke kanan adalah ke lingkar dalam karena tujuanku kemerak itu aku ambil yang lingkar dalam ini ada bangunan lagi diterusin ini kita udah mulai turun dan bergabung dengan jalan utamanya oke mungkin cukup sekian video dari aku jika video ini berguna tolong di share, tolong di komen, tolong di like semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya akhir kata terima kasih sampai jumpa di video-video ku berikutnya eh tinggu dulu saksikan jika part-part selanjutnya perjalanan ku ke Lampung oke teman-teman terima kasih selamat menikmati selamat menikmati